Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi asional untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Senjata Arsenal yang pernah terlupakan Kesabaran Reis Nelson berbuah manis Pelatih Arsenal Michael Arteta mulai memberikan atensi khusus kepada winger berusia 23 tahun itu. Reis Nelson memang bukan tulang punggung Arsenal dalam mengarungi Liga Inggris 2022-2023. Namun dia sudah mendapatkan angin segar dan kini tantangan ada di dalam diri Arteta. Apakah berani atau tidak memberikan menit bermain yang lebih banyak? Arteta pun mengakui peningkatan yang dilakukan Reis Nelson. Arteta mengatakan kalau dia telah melihat perubahan yang sangat baik dalam permainannya, khususnya dalam hal mentalitas. Nelson juga dianggap telah memaksimalkan peluang yang diberikan kepadanya. Nelson sudah lama berkostum Arsenal setelah dari Akademi Arsenal selama 10 tahun sejak 2010. Si mata elang itu naik pangkat ke tim senior pada tahun 2017. Namun di posisinya sebagai pemain sayap dia kalah pamor. Namun melihat perkembangannya saat ini, Arteta bisa memolesnya menjadi senjata rahasia dalam perburuan gelar musim ini. PEMBARUAN CUDORA ARSENAL JELANG LAWAN BRENTFORD, SATU PEMAIN BERGABUK Cole melaporkan bahwa Emil Smith Rowe diperkirakan tidak akan fit untuk menghadapi Brentford. Setelah ausend di beberapa pertandingan terakhir Arsenal karena masalah pangkal paha. Namun kabar baiknya adalah Reis Nelson sepenuhnya fit dan tersedia lagi setelah masalah hamstringnya sehingga dia bisa kembali ke squad akhir pekan ini. Memiliki Nelson kembali akan menjadi dorongan bagi squad. Memberikan Mikkel Arteta opsi untuk mengubah keadaan di kedua sisi. Untuk sementara Gabriel Martinelli dan Bukayo Slaka adalah satu-satunya pilihan di sisi sayap. Dengan Marguinos dan Fabio Vieira yang berada di luar posisi menjadi satu-satunya alternatif. Dengan tambahan Leandro Trossard dan kembalinya Nelson, hal itu tampaknya akan memberikan perubahan. Gary Neville indikasikan kelemahan Arsenal di lini belakang. Gary Neville mengklaim bahwa penanganan situasi bola mati Arsenal bisa terbukti mahal di baru kedua musim ini. Buktinya Everton berhasil menimbulkan banyak masalah dari umpan silang ke dalam kotak. Arsenal hanya kebobolan dari situasi bola mati pada tiga kesempatan musim ini. Tetapi Neville percaya bahwa itu bisa menjadi kehancuran bagi mereka. Tak hanya penanganan bola mati, Neville juga menyoroti penanganan umpan silang Arsenal di dalam kotak. Arsenal akan menghadapi Brentford dan pastinya akan menyebabkan masalah bagi tim Mikkel Arteta. Brentford telah mencetak 8 gol dari situasi bola mati musim ini. Arteta ingin bangkit kembali, tetapi dia akan dengan hati-hati menyadari ancaman yang akan ditimpulkan dari Brentford. Belajar transfer Arsenal sentuh angka triliunan Arsenal yang ingin membahagiakan penggemar mereka rela menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan pemain incaran sebagai amunisi dalam perburuan gelar. Oleh karena itu, Arsenal kini layak mendapatkan sematan sebagai klub royal. Jika bisa kembali ke jalur kemenangan, peluang The Gunners memenangkan gelar musim ini masih terbuka lebar. Kuci kesuksesan Meriam London tentunya tidak lepas dari aksi sederet pemain anyar yang menghiasi starting eleven Arteta. Pada awal musim, mereka memboyong Marquinhos, Fabio Vieira, Alexander Sincenco, dan Gabriel Jesus. Kemudian pada judala transfer Januari lalu, Arteta merekrut Leandro Trossard, Jakub Kiweon, serta Jorginho. Dan delapan pemain yang didatangkan Mikkel Arteta itu menelan biaya sebesar 209,78 juta dolar AS, atau setara dengan 3 triliun lebih. Odegaard ungkap luka lama dan suramnya di Real Madrid. Kapten Arsenal Martin Odegaard kini menjadi andalan pelatih Mikkel Arteta. Kim rahia yang luar biasa mampu membawa Arsenal di puncak klasman Liga Premier Inggris. Sebelum berjaya di Arsenal, Odegaard sempat kelimpungan saat memperkuat Real Madrid. Pada 2015, Odegaard adalah sosok remaja yang langsung digadang-gadang akan menjadi pemain terbaik dunia. Sosok asal Norwegia itu mengakui berat baginya untuk mengeluarkan potensi terbaik karena serotan publik terlampau tajam. Media di sana juga menjadikan Odegaard sebagai target serangan karena merasa ekspetasinya tidak terpenuhi. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Odegaard untuk berkembang. Bahkan ketika tampil, Odegaard lebih memikirkan bagaimana caranya tidak membuat kesalahan ketimbang bermain lepas. Meski begitu, dia mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana caranya menjadi kuat dan tidak peduli dengan cibiran orang lain. Arsenal Seriusi Locatelli Menurut laporan Sosio Mercato, Arsenal masih membutuhkan gelandang bertahan baru di tim mereka. Sebenarnya, Arsenal baru saja merekrut Jorginho dari Chelsea. Namun mereka menilai pemain tim Nas Italia itu hanya opsi jangka pendek bagi tim mereka. Itulah mengapa Arsenal membutuhkan pemain lain untuk penerusnya. Locatelli dinilai bagaimana menjadi suksesor yang bagus untuk Jorginho. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal cukup percaya diri untuk membajak Locatelli dari Juventus. Pasalnya tim asal Turin itu saat ini sedang mengalami masalah finansial yang cukup pelik. Mereka mendapatkan hukuman pemotongan poin akibat manipulasi laporan keuangan mereka. Kabarnya, pemain bintang Juventus termasuk Locatelli sudah mempertimbangkan untuk hengkang dari Turin. Arsenal juga akan memanfaatkan situasi ini untuk mencoba membajak Locatelli meski harus keluar uang agak banyak. Karena sang pemain kini dibanderol harga sekitar 80 juta euro. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax